Tindak kekerasan terhadap anak kembali terjadi di kota Makassar. Pelakunya merupakan ibu kandung sang anak. Akibat kekerasan yang dialami sang anak yang berjenis kelamin perempuan, terpaksa dirawat di rumah sakit Bayangkara Makassar karena mengalami luka di sekujur tubuh dan wajah. Hal ini terlihat saat Kepala Badan Pembadan Perempuan dan Pelindungan Anak Kota Makassar, Tenri Apalalo, mengunjungi korban yang dirawat di ruang perawatan Kutilang RS Bayangkara Makassar, Rabu 31 Agustus 2016. Tenri Apalalo menyatakan akan menanangani anak yang mengalami tindak kekerasan yang dialami sang anak dengan memberikan pendampingan psikolog, sang anak dalam kondisi yang memprihatinkan jari-jari sang anak patah. Tenri pun berharap agar sang korban segera pulih untuk selanjutnya dibawa ke sel terpusat layan dan terpadu perlindungan anak di Kota Makassar P2TP2A. Ini kasus tidak berdiri sendiri. Kan ini ibu sudah ditahan. Jadi setelah itu kami berkoordinasi dengan polisi untuk saya akan mengirim psikolog kepada ibunya. Dan ini juga akan di psikolog. Karena kami ini pusat pelayanan terpadu dan perlindungan anak Kota Makassar itu adalah kerjasama dengan pihak kepolisian, dengan kejaksaan, semua unsur pemerintah di situ yang ada. Dan memang kekuatan kami kan ada di polisi. Sehingga kami percayakan penuh ini kepada pihak kepolisian dan kedatangan saya ini ke sini untuk responsif layanan atas apa yang seharusnya kami lakukan. BP3A Makassar akan mengawal kasus tindakan kekerasan terhadap anak hingga ke meja hijau. Masyarakat utamanya bagi para orang tua dihimbau agar memberikan perlindungan terhadap anak sesuai dengan undang-undang yang ada. Sekaligus memahami bahwa anak adalah anugerah Tuhan yang harus dijaga, bukan untuk diperlakukan secara tidak manusiawi. Ilham Cepi, Fajar TV